Kita beralih informasi selanjutnya pemirsa konflik antara PT.RMKO dengan masyarakat Kecamatan Gunung Megang kini telah dimediasi dan mencapai kesepakatan selanjutnya permasalahan tidak terulang dan perusahaan akan berusaha memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Aksi protes dilakukan ratusan masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim karena angkutan batu bara dari PT.RMKO yang melintas di jalan umum desa terjadi penangkalan dan rusaknya sumber air di Sungai Lengi. Dan kini permasalahan tersebut telah dimediasi antara pihak perusahaan dengan warga. Dari keterangan Andi, selaku manajer PT.RMKO, pihaknya telah menerima kritik dari masyarakat dan sekarang diselesaikan. Kesepakatan yang baik untuk warga harus diwujudkan dan pihaknya karena mereka lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat di kawasan Kabupaten Muara Enim, khususnya warga Kecamatan Gunung Megang. Koordinasi terkait beberapa hal yang teman-teman sudah sampaikan ke kita dan Alhamdulillah kita sudah mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatannya adalah kita mau RNK Grup di Gunung Megang itu tetap berjalan dengan baik. Bahkan pernyataan dari teman-teman sama dengan kita bahwa kita mau RNK makin besar. Dengan harapan memberi manfaat yang lebih banyak Pak. Ya tidak cuma sembako, harapannya lebih banyak setelah ini. Dan tetapi dengan catatan sinergitas perlu dibangun kepada muspika, kepala-kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat ya. Perusahaan sendiri harus mengutamakan masyarakat desa dengan berkomunikasi dengan kecamatan, kepala desa, dan tokoh masyarakat agar bisa terjalin kesinambungan antara perusahaan dan masyarakat luas. Mardiansa, PAL TV